Halo sahabat ATL Indonesia kita berjumpa kembali kali ini kita membahas mengenai etika profesi dan hukum kesehatan ya bahasan kita mengenai daftar keahlian daftar keterampilan ahli teknologi laboratorium medik Indonesia dari organisasi profesi FATELKI nah jadi disini kita melihat SKKNI nya standar kerangka kerja nasional Indonesia untuk diterbitkan dalam aturan menteri tenaga kerja oke bersama saya Ahmad Lev di channel internet Indonesia mari kita bahas satu persatu daftar keterampilan laboratorium medik keterampilan laboratorium medik perlu dilatih sejak awal hingga akhir pendidikan teknologi laboratorium medik secara berkesinambungan dalam melaksanakan praktik lulusan TLM harus menguasai keterampilan laboratorium medik untuk melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai standar untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat nah disini perlunya kita melihat daftar keterampilan laboratorium medik yang dibagi dalam empat tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan teknologi laboratorium medik dengan menggunakan piramid Miller mau nosho sos dos oke kita langsung lanjut lagi teman-teman itu itu apa saja isinya nah pertama tingkat kemampuan satu hanya 0 mengetahui dan menjelaskan lulusan teknologi laboratorium medik mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik patofisiologi serta ilmu pengetahuan tentang pemeriksaan laboratorium medik jadi disini teorinya tahu dan menguasai mengenai hal-hal tersebut lanjut lagi keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan diskusi penugasan dan belajar mandiri sedangkan penilaiannya dapat menggunakan uji tulis jadi ini mirip-mirip seperti teori teori dalam perkuliahan ini hanya mengetahui dan menjelaskan levelnya level 1 kita masuk ke tingkat kemampuan 2 knows who pernah melihat atau didemonstrasikan ini istilahnya level 2 kemampuannya level 2 lulusan TLM menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada medical laboratory reasoning and problem solving disini penekanannya pada itu pemacahan masalah serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien atau spesimen klinis jadi disini level 2 ini hanya pernah melihat dan didemonstrasikan jadi beda dengan level 1 tadi cuma hanya tahu sebagai teoritis pengetahuan dalam bentuk teori sementara kalau ini pernah melihat dan didemokan misalnya AGD pengambilan darah arteri misalnya ini pada level 2 ini pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan uji tulis jadi masih uji tulis sama dengan di level 1 pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan atau lisan orang tes jadi disini tambahannya penyelesaian kasus berarti apa problem solving penyelesaian masalah suatu kasus jadi disini adalah nanti berbawasan study kasus baik secara tertulis atau lisan jadi nanti ujiannya dalam bentuk ujian tertulis atau ujian lisan tanya jawab menggunakan nanti instrumennya terstruktur atau tidak terstruktur atau terarah seperti itu oke langsung kita maju ke kemampuan tingkat 3 source terampil melakukan atau terampil menerapkan di bawah super PC level level 3 ini arahnya adalah arah dimana lulusan TLM itu menguasai teori dan praktek keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik patopisiologi dan ilmu pengetahuan tentang pemeriksaan laboratorium nah disini arahnya sudah ke praktek namun prakteknya kemampuannya belum penuh perlu pendampingan super PC namanya serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan laboratorium medik berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi dan atau pelaksanaan langsung pada pasien atau spesimen klinis serta berlatih keterampilan tersebut pada instrumen laboratorium medis dan atau standard di set pasien jadi disini level 3 ini sudah bagus si ATLM bisa mempraktekkan langsung dan dilandasi dengan kemampuan teori yang mumpuni jadi dia melakukan pemeriksaan tapi masih di bawah supervisi tidak dilepas tidak penuh dia bekerja tapi sudah mampu bekerja dengan sendiri walaupun di bawah pengawasan ini level 3 jadi ada sudah kita lewati level 1 sudah hanya teori saja level 2 pernah di demokan level 3 ini teori dan praktek tidak demo dia praktek sudah langsung tapi masih di bawah supervisi nah yang level 4 ini nanti yang akan kita bahas itu yang lebih tinggi lagi itu penuh nah kita lanjut lagi di level 3 pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan ujian praktek dalam pengawasan jadi ini sudah arahnya praktek level 1 hanya tahu teori level 2 demonstrasi level 3 praktek oke lanjut lagi kita pindah ke yang paling tertinggi yaitu level 4 inilah yang paling penting level 4 ini harus menjadi dominan dalam tenaga laboratorium medik bila kita menggunakan sistem SKKNI ini karena apa inilah yang menjadi kunci bahwa kita tuh mampu dalam melakukan pelayanan pemeriksa laboratorium secara mandiri jadi 4 ini terus terampil melakukan secara mandiri oke kita lihat penjelasannya lulusan TLM dapat memperlihatkan kemampuan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh kalimat ini seluruh teori prinsip prosedur standar interpretasi dan penjaminan mutu misalnya glukosa glukosa darah teorinya matang mengenai teori glukosa prinsip pemeriksaannya di ODPAP misalnya prosedur kerja standarnya itu dengan memipet 10 mikroliter serum atau plasma dengan reagen misalnya 1000 mikroliter interpretasinya jadi dia tahu diukur kadarnya tinggi rendah normal dia tahu interpretasinya tinggi misalnya 400 hiperglykemi rendah hipoglykemi normal misalnya dan penjaminan mutu benarkah hasil tersebut tepat teliti dan memang sudah terkalibrasi atau tervalidasi dan tervalidasi itu dalam penjaminan mutu nah ini semuanya harus integral kira-kira seperti itu teman-teman mampu bekerja secara mandiri dalam menganalisis dan memberikan alternatif serta solusi dalam pemecahan masalah pemeriksaan laboratorium serta bertanggung jawab dan bersikap kritis atas hasil pemeriksaan laboratorium nah sudah dijelaskan tadi jadi dia ini dalam melakukan pemeriksaan seperti tadi kadar glukosa darah dia mampu melakukan sendiri dia memproses serum sendiri memproses reagennya tadi inkubasi pengukuran semuanya lengkap dan misalnya tidak linier pengukurannya dia bisa memecahkan masalah tadi dengan solusi pengenceran misalnya pemekatan atau pengulangan itu adalah solusinya dan melihat cek kembali spesimennya bagaimana reagennya bagaimana spedletnya fotometernya apakah sudah bagus dan lain-lain itu adalah sebuah pemecahan masalah serta bertanggung jawab dan bersikap kritis dia bisa mampu berpikir secara analitis verifikasi hasil dan validasi hasil melihat-lihat berbagai kemungkinan-mungkinan yang lain kemudian pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan ujian praktek kerja misalnya portfolio logbook jadi portfolio dengan melihat dari laporan-laporan dan logbook laporan praktek serta dia mampu melakukan kegiatun tersebut dari awal sampai akhir dalam sebuah praktikum misalnya mulai dari pengambilan darah kemudian pengolahan serum persiapan reagen pemeriksaan hingga pengukuran dan pemusnahan limbah termasuk membuat laporan dan semua itu dalam rangkaian instrumen yang dibuat sebanyak misalnya 21 penilaian atau 28 penilaian oleh dosen yang bersangkutan dan itu juga ada penilaian lain penilaian sikap kerja sesama dia dengan teman-teman sesama mahasiswa atau sesama ATLM yang bekerja tadi dan dua yang terakhir adalah alokasi waktu apakah dia mampu dengan waktu yang disediakan itu tepat selesai karena ini akan terkait dengan nanti pada saat dia sudah lulus dan bekerja dia harus bekerja dengan cepat tepat dan teliti sehingga tidak terlalu lama pasien atau keluarga pasien menunggu hasil laboratorium nah ini namanya portfolio jadi penilaian portfolio dalam bentuk nanti semuanya dalam bentuk laporan akhir yaitu laporan ujian praktek dan logbook logbook ini juga perlu dia praktek harian rekap-rekapnya serta dia misalnya ada tugas lain mengumpul dan misalnya ada apa namanya yang lain-lain misalnya menerjemahkan istilah-istilah atau menjawab pertanyaan titik-titik di dalam LKS misalnya ada LKS di dalam buku praktikum oke lanjut lagi kita teman-teman ini kita melihat piramid Miller atau piramida Miller nah ini coba kita bisa melihat didasakan tadi kita bisa melihat yang level satu itu yang warna merah itu das ujian praktek kerja misalnya fortofoli yang level satu sorry mana-mana keliru yang no itu mengetahui dan menjelaskan uji tulis saja level satu yang berwarna biru sementara yang warna umu no ho pernah melihat atau didemonstrasikan uji tulis pilihan ganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan atolisan sementara saw terampil melakukan atau terampil menerapkan di bawah supervisi ujian praktek dalam pengawasan sementara yang paling puncak itu das terampil melakukan secara mandiri ujian praktek kerja misalnya fortofolio dan logbook yang mana yang no itu hanya di level di bawah saja kemudian no ho itu dua level saja sementara level tiga itu dia harus menguasai tiga level langsung no menguasai no ho dan saw sementara das itu yang level paling terpuncak itu dia harus menguasai keempat empat nya mulai dari no ho no saw dan dus jadi melihat piramid disini level empat itu di puncak dia menguasai empat langsung keempat empat nya seperti gambaran mengenai piramida Miller lanjut lagi teman teman nah ini kita bisa melihat ini saya kutip dari SKKNI Fatelki ada karakteria yaitu tingkat satu tingkat dua tingkat tiga tingkat empat sesuai yang tadi kita bahas kemudian tingkat keterampilan teknis dan metode pembelajaran serta metode penilaian nah kita melihat disini tingkat satu dia hanya mengetahui teori keterampilan saja untuk keterampilan teknis tingkat dua pernah melihat dan atau didemonstrasikan tingkat tiga terampil melakukan atau mampu melakukan di bawah supervisi tingkat empat mampu melakukan secara mandiri ini secara tingkat keterampilan teknis sementara untuk metode pembelajarannya si mahasiswa tadi oleh dosen di perkuliahan kalau tingkat satu perkuliahan diskusi penugasan belajar mandiri tingkat dua observasi langsung demonstrasi tingkat dua tingkat tiga berlatih dengan alat peragah atau dengan pengawasan supervisi sementara tingkat empat melakukan kerja mandiri pada sesuatu nanti misalnya mengambil darah kagiler langsung bekerja langsung kemudian sekarang untuk metode penilaian tingkat satu itu uji tulis hanya uji tulis tingkat dua uji tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis double ini sementara tingkat tiga ujian praktek dalam pengawasan sementara yang terakhir tingkat empat ujian praktek kerja misalnya portfolio dan logbook jadi ini empat tingkatan dalam hal keterampilan seorang ATLM dalam hal nanti lulus bekerja berdasarkan SKKNI oke lanjut saja ini daftar keterampilan ATLM SKKNI Fatelki mari teman-teman kita bisa menyimaknya kita ambil contoh disini nomor satu kategori keterampilannya itu kemampuan mempersiapkan dan menganalisis bahan biologis kita ambil yang A kemampuan melakukan pengambilan spesimen sesuai prosedur yang tepat sub keterampilan A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 sampai dengan A14 lalu tingkat kemampuan nah jadi sesuai dengan yang levelnya 1 2 3 4 pengambilan darah vena levelnya 4 pengambilan darah kapir levelnya 4 pengambilan darah arteri levelnya 2 pengambilan spesimen urin 4 pengambilan spesimen sel sertik 1 penanganan spesimen peses 4 pengambilan spesimen sum-sum tulang 1 pengambilan sampel cairan sendi 1 pengambilan dan penanganan sampel cairan pleura 1 pengambilan dan penanganan spesimen sperma 4 pengambilan spesimen dahang atau seputum 4 pengambilan spesimen sekret urethra vagina 2 penanganan sampel cairan otak 1 pengambilan spesimen saliva 4 jadi disini kalau kita melihat contoh di A saja itu variasi 1 2 dan 4 3 tidak ada 3 nanti mungkin di tempat yang lain misalnya 3 kita melihat contoh di D 4 2 identifikasi sumber pengganggu pada alat tersebut dan tindakan perbaikan jika diperlukan ini level 3 nah ini halaman 2 dan halaman 3 dari SKKMI bisa melihat jadi totalnya ada 4 romawi yang mana tadi kegiatannya di awalnya pekerjaannya yang 2 romawi interpretasi hasil 3 romawi penjamin mutu penjaminan mutu yang keempat keamanan kerja jadi ke tiganya penjaminan mutunya interpretasi nah ini ada jadi dalam hal ini kita pecah menjadi nanti menjadi 4 bagian 4 bagian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu peranalitik analitik dan pasca analitik nah teman-teman ini harus mengacu ini dalam hal bekerja di laboratorium supaya keterampilannya memang disesuaikan dengan batas yang dibatasi oleh SKKMI Patelki apabila kita melebihi dari itu resikonya overload kelebihan kompetensi khawatirnya terjerat nanti dalam malprantek misalnya ngambil arteri kita di SKKMI ini cuma 2 lalu teman-teman melakukan pengambilan arteri secara mandiri itu akan berbahaya karena apa level yang dipatok oleh SKKMI Patelki hanya 2 bukan 3 atau 4 nah ini hati-hati dalam hal bekerja jadi bekerja mengikuti ini aturan ini apabila 2 bagaimana apabila 1 bagaimana apabila 3 bagaimana apabila 4 jadi idealnya kita dalam bekerja itu terutama yang langsung ke praktek kita harus memperhatikan mana yang 4 dan 3 jadi itu yang ideal 1 dan 2 itu tidak bisa melakukan praktek hanya tahu teorinya saja oke nah itu saja mengenai SKKMI Patelki oke salam kompetensi teman-teman sudah selesai jadi itu saja teman-teman dan jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi bila ingin mendapatkan info-info terbaru dari saya saya Ahmad Lab dari Bajerama Sin pamit sampai jumpa bye 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 selamat menikmati